Ingat dan amalkan, ini lima kunci agar pekerjaan sukses dan rezeki melimpah ala Embahmun. Nasihat ulama karismatik Kaha Maimun Zubair atau Akrab di Sapa Embahmun semasa hidupnya membagikan wejangan yang sangat berguna bagi kehidupan manusia, salah satu di antaranya tip supaya sukses, pekerjaan lancar hingga rezeki berkah. Menurut Embahmun, warisan tersebut berhubungan dengan kunci bagi umat Islam supaya rezeki bisa lancar dan berkah. Kata Embahmun, ada lima kunci yang bisa membuat pekerjaan menjadi lancar dan rezeki menjadi lebih berkah. Sebagai manusia sangat lazim, kita semua sangat berharap mempunyai pekerjaan lancar dan bisa berjalan dengan baik. Embahmun mengatakan, rezeki berkah dan bisa memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan harapan bagi setiap orang. Semua orang pasti berharap memiliki pekerjaan yang lebih baik dan barakah, maka ingatlah lima perkara ini, tutur Embahmun. Kemudian, Embahmun menguraikan lima kunci keberkahan yang bisa membuat pekerjaan jadi lebih baik dan barakah. Menurut Embahmun, yang pertama, jangan mengurangi kewajiban utama dan malah lebih mementingkan pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan malah jadi M prioritas, ketimbang kewajiban seperti salat, zakat, dan yang lainnya, ucap Embahmun. Kedua, lanjut Embahmun, jangan sampai menyakiti orang lain perkara pekerjaan. Yang ketiga, bekerjalah untuk melindungi diri dan segenap keluarga daripada harus meminta-minta. Harus diingat pula jika kita bekerja bukan hanya memperbanyak harta saja, terang Embahmun. Sementara yang keempat, menurut Embahmun jangan memforsir diri dalam suatu pekerjaan. Sedangkan kunci yang terakhir atau yang kelima, yakni jangan meyakini rezeki datang dari pekerjaan. Karena sesungguhnya sumber dari segala sumber rezeki itu ada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, pekerjaan sendiri tidak lain dan tidak bukan cuma perantara kita dengan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tutup Embahmun. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bantu like, subscribe, dan komen. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.